Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bakwan beku Bumbu bakwan yang saya gunakan yaitu 4 siung bawang putih 3 buah kemiri 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk Kemudian semuanya dihaluskan Mari kita siapkan bahan-bahannya Saya suka bakwan yang banyak sayurnya Jadi disini saya gunakan 1 buah wortel Yang saya potong seperti gore api atau diserut juga bisa Kemudian sekitar 1 genggam kubis yang diiris-iris Lalu 1 batang daun bawang yang dipotong-potong sekitar setengah cm Saya tidak menggunakan kecambah Karena menurut saya kecambah itu biasanya lembek berair Sedangkan kubis ini lebih kering dan ketika digoreng nanti hasilnya menjadi renyah Untuk tepungnya saya gunakan 1 cup tepung terigu segitiga Dan 3 sendok makan tepung beras Semua bahan dan bumbu dicampur Dengan 350 ml air Diaduk pelan-pelan Sehingga adunannya nanti menjadi Pas kekentalannya Tidak terlalu encer Dan juga tidak terlalu kental Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur Minyak sayur yang digunakan yang masih baru Sehingga nanti hasil bawangnya menjadi renyah Kalau sudah seperti ini Adonan sudah siap digoreng Kemudian kalau misalnya ingin disimpan Bisa kita bekukan Nah untuk membekukan Kita siapkan aluminium foil Atau kita juga bisa menggunakan Kertas alas kue dan lain sebagainya Untuk membekukan Nah kita letakkan adonannya diatas aluminium foil seperti ini Kemudian nanti kita bekukan Saya membekukannya di freezer Selama semalaman Jadi sekitar 12 jam Hasilnya seperti ini Sudah beku seperti ini Kita pisahkan satu dengan yang lainnya Untuk kita masukkan ke dalam wadah Lalu disimpan Terima kasih telah menonton Kita simpan dalam wadah tertutup Kemudian Jangan lupa di beli label Dan ini dimasukkan ke dalam freezer Kita bisa simpan Dan tahan sampai berbulan-bulan Atau kalau tidak ada wadah Teman-teman bisa menyimpan dalam plastik Kemudian direkatkan Nah jika sewaktu-waktu Teman-teman ingin menghidangkan Bisa langsung kita goreng Begitu saja pada minyak panas Hasilnya akan sama Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana cara menggorengnya Dan kita lihat Apakah hasilnya Sama seperti Bakwan yang tidak dibekukan Supaya labelnya tidak luntur Saya beri Perekat di atasnya Sehingga nanti tetap Terbaca dengan baik Ini adalah Bakwan beku Setelah 10 hari di freezer Dan hari ini Saya akan mencoba Untuk menggorengkan Saya akan tunjukkan Pada teman-teman Bagaimana hasil Bakwan beku ini Ketika digoreng Jadi kita panaskan dulu Minyaknya Dan ini sudah saya letakkan Sendok kayu ya Kalau sudah bergelembung Berarti sudah panas Lalu bakwannya Langsung kita masukkan Dalam kondisi beku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan connor Dan ini sudah bagian Dengan adonan bakwan biasa ya Jadi tidak terlalu lama Dan teman-teman bisa mengatur tingkat kematangannya Kalau saya ada yang suka agak gosong seperti ini ya Jadi saya buat dua versi yang gosong dan yang tidak gosong gosong nah jadi penampakannya yang tidak gosong ya yang normal ya seperti ini dan ini dalamnya matang kemudian pinggirnya renyah ya jadi kalau di gigit ya kriuk-kriuk bakwan sayur ini sering saya buat dalam jumlah banyak untuk stok jadi kalau mendadak ada tamu saya bisa menggoreng langsung menghidangkannya atau misalnya ingin menikmati teh di sore hari bersama dengan bakwan ini juga saya langsung menggoreng tanpa membuat adonan lagi demikian teman-teman tutorial dari saya terima terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya selamat menikmati